Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Samuel Adenugraha di Kelas Musik Channel. Pada video kali ini, kita akan belajar kembali kalimba kita. Kita akan belajar bagaimana cara bermain kalimba dengan cepat. Maksudnya apa? Jadi, temponya kita bermain dengan cepat. Jadi, mungkin ada teman-teman bertanya, kecepatannya lambat bermainnya. Kalau mau dicepetin gimana ya si jarinya, si jari jempolnya gitu. Nah, kita akan bahas pada video kali ini. Untuk teman-teman yang mau gelas musik secara online, teman-teman bisa ikutan kelas musik online course. Di sana ada guru-guru profesional sesuai bidangnya masing-masing. Untuk informasi dan pendaftaran, teman-teman bisa hubungi nomor WA di bawah ini. Oke, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman saya harapkan udah download dulu aplikasi. Kalau di Android, ini namanya SoundBrenner. Ini aplikasi untuk metronom. Jadi, metronom ini fungsinya untuk mengatur ketukan atau tempo. Jadi, seperti ini nih kalau saya play. Jadi, kita bisa atur BPM-nya. Kalau kebetulan yang ini 120 BPM. Terlalu cepat ya. Nanti kita turunkan ke 60 nih angkanya. Jadi, latihan kita akan dimulai dari angka 60. Selanjutnya, kita akan masuk ke pola latihannya ya. Jadi, yang pertama materinya adalah seperti ini. Jadi, bar pertama ada C, D, E, F. C, D, E, F. Bar keduanya. D, E, F, G. Jadi, naik satu-satu ya. D, E, F, G. Kemudian, E, F, G, A. E, F, G, A. Lalu, F, A, G, A, B. F, G, A, B. Lalu, G, A, B, C. G, A, B, C. Lalu, A, B, C, D. A, B, C, D. Lalu, B, C, D, E. B, C, D, E. C, D, E, F. C, D, E, F. D, E, F, G. D, E, F, G. D, E, F, G, A. E, F, G, A. F, G, A, B. F, G, A, B. G, A, B, C. G, A, B, C. Kemudian, turun ke bawah lagi dari C. Jadi, C, B, A, G. C, B, A, G. B, A, G, F. B, A, G, F. A, G, F, E. A, G, F, E. G, F, E, D. G, F, E, D. G, F, E, D, C, F, E, D, C. E, D, C, B. E, D, C, B. D, C, B, A. D, C, B, A. C, B, A, G. C, B, A, G. B, A, G, F. B, A, G, F. A, G, F, E. A, G, F, E. G, F, E, D. G, F, E, D. Dan yang terakhir, F, E, D, C. F, E, D, C. Ya, itu dia polanya. Kemudian, kita akan latih dengan berbagai tempo ya. Yang pertama, satu ketuk dulu. Jadi, biasakan latih itu dengan tempo yang lambat dulu. Nah, saya latih dengan tempo 60 BPM. Nah, kita akan play. Ini kita jangan ubah ya. Antepin aja 4x4. Bentuk ketukannya seperti ini. Jadi, jangan dirubah. Play. Nah, teman-teman bisa dengar ketukannya seperti ini. Nah, yang pertama, kita latih dengan satu ketuk. Jadi, kita akan masuk ketika ketukan pertama disini nih. Jadi, satu. Nah, disitu kita masuk ya. Siap? Satu, dua, tiga, mulai. Satu, dua, tiga, mulai. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terun Terima kasih telah menonton 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 Jadi Terima kasih telah menonton Contohkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton